Pancasila itu jiwa berkat keutuhan Jadi Pancasila sebagai satu ideologi bangsa identitas pemersatu itu sudah teruji kokoh Tapi kemudian bagaimana ini dituangkan, dielaborasi sebagai satu nilai praksis Dari ideologi, filosofi kepada acuan yang praksis Kemudian di dunia pendidikan Jadi diperlukan sekali menemukan metode pembelajaran bagaimana Pancasila akan jadi living values Itu berarti semua sektor, pendidikan Iya, jadi melibatkan banyak pihak kalau bicara Pancasila kembalikan pada rakyat Ini memang asal-usul dari rakyat, milik rakyat dan hidup dijaga bersama-sama oleh rakyat Nah itu dicarikan metodenya bagaimana itu Baik, Pak Sameko Jadi ini sudah turun perpresnya tinggal membentuk organisasinya, lembaganya Kita berharap bukan hanya lembaganya Lembaga itu institution Tapi yang lebih penting adalah institutionalisasi Pelembagaan dari semua nilai-nilai yang kita sebut Pancasila itu Itu yang sungguh-sungguh kita tunggu Nah untuk bisa mewujudkan itu, jangka pendek paling tidak Mencari orang-orang yang kira-kira bisa melembagakan itu Bukan sekedar bisa ngomong, tapi bisa melembagakan Sehingga pendengar, pembaca itu melihat, oh ini bisa jadi role model Punya kita figur-figur seperti itu Jadi Jokowi sendiri sudah menjadi role model dari sebuah rezim yang beda dengan sebelumnya Tapi saya melihat bahwa tidak bisa diserahkan hanya pada presiden Bagaimana gaya kepemimpinan dia yang populis dan lain-lain Baru dalam 2 tahun dia sudah keliling Indonesia, habis-habisan Baik, semua harus bekerja bersama-sama Pak Idri Sameko, terima kasih telah diselamat kami Pak Komar Ridhidaya, terima kasih Selamat malam Pemirsa, saat lagi Anda dapat menyimak Connected 60 Demikianlah pelan-pelan talk pada kali ini Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami Lihat email di redaksi atberita1.tv Atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan juga Instagram Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Egan Undur diri, terima kasih, sampai jumpa